Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kita akan mengulas satu soal tentang gaya kolom menggunakan koordinat cartesian dan tentunya melipatkan vektor diketahui ada dua buah muatan masing-masing 6 mikrokolom dan 10 mikrokolom pada posisi ki1 nya 3 1, 3 sedangkan posisi ki2 adalah 1, 1, 2 dengan satuan meter lalu tentukan gaya pada ki1 dan ki2 tentu langkah pertama yang kita lakukan adalah ditulis diketahuinya dahulu kita tulis ki1 diketahui 6 mikrokolom ki2 10 mikrokolom dengan R1 nya R1 berarti titik koordinatnya bukan jarak antara dua muatan bukan tapi titik posisi dari koordinat cartesian jadi x nya adalah misalnya disini x1 adalah 3 lalu y1 adalah minus 1 sedangkan z nya adalah 3 lalu pada ki2 posisinya adalah pada x2 nya adalah 1 pada y2 nya adalah 1 pada z3 adalah 2 gitu dengan satuan meter lalu ditanya adalah f1 gaya total pada muatan 1 dan gaya total pada muatan 2 ya nah langkah pertama untuk memahami lebih jelas ya coba kita gambar terlebih dahulu tapi nanti ketika sudah terbiasa latihan tidak digambar pun harusnya bisa dikerjakan gitu ya jadi kita mula-mula pakai gambar dulu jadi pada muatan 1 terdiri atas x3 minus 1 3 ya jadi ini x nya 3 ya lalu y nya adalah minus 1 lalu z nya 3 gitu nah kira-kira posisinya seperti ini ki1 nya lalu dilanjutkan dengan posisi pada ki2 yakni 1 1 2 ya jadi sumbu x nya disini 1 sumbu y nya 1 dan sumbu z nya 2 ya sumbu z nya 2 nah kira-kira ki2 nya seperti ini maka r nya adalah selisih antara kedua muatan tersebut gitu kira-kira gambarnya seperti ini lalu lalu langkah selanjutnya adalah kita coba melakukan perhitungan jangan lupa kita memiliki catatan yang harus diingat yakni persamaan gaya kolom itu sendiri yakni f sama dengan k ki1 ki2 per r kuadrat dengan arah r topi ya lalu kita juga mengetahui r topi itu ternyata adalah atau faktor satuan ya faktor satuan r adalah r21 dibagi dengan besar dari r21 gitu nah dari sini coba kita selesaikan r1 tadi kita punya 3 1 ya 3 min 1 dan 3 maka bentuk faktor r1 nya adalah 3i j ditambah 3k ya karena x nya 3 jadi 3i y nya adalah min 1 jadi min 1 j disini tapi karena 1 boleh ditulis jadi min j saja dan terakhir arah z nya itu adalah 3 berarti 3k begitu juga dengan r2 nya disini 1 1 2 berarti x nya adalah 1i lalu y nya adalah 1c dan arah z nya adalah 2k gitu jadi ij tambah 2k nah jangan lupa tadi kita punya kisah 1 dan kisah 2 yang besarnya 6 x 10 pangkat minus 6 kolom dan kisah 2 nya adalah 10 pangkat minus 6 kolom nah selanjutnya kita menentukan r21 nya r21 nya yakni r1 dikurangin r2 berarti r21 sama dengan yang ini berarti disubstitusi kesini lalu r2 disubstitusi kesini r21 berarti 3i min j plus 3k dikurang i plus c plus 2k gitu ya maka hasilnya akan menjadi 3 dikurangin i menjadi apa 3 kurang i jadi 2i terus min j dikurangin c ya min j kurangin j jadi min 2j terus 3k dikurangin 2k 3k menjadi plus k nah gitu kira-kira ya terus saya tulis ulang seperti ini ya 2i min 2j plus k gitu nah setelah diketahui r21 nya maka kita menghitung besar r21 nya yang merupakan jarak r jarak antara kedua muatan ini jarak jarak antara kedua muatan ya gitu jarak antara kedua muatan caranya adalah dikuadratkan masing-masing sumbunya x, y, z nya lalu diakarkan maka 2kuadrat jadi ini dikuadratkan 2j dikuadratkan k dikuadratkan jadi 2kuadrat tambah min 2kuadrat tambah 1kuadrat 2x24 ditambah 2x24 ditambah 1 sama dengan 9 akar 9 adalah 3 nah kita udah dapet r nya r yang ini sudah kita dapet r nya 3 gitu nah sekarang kita tinggal r21 nya nih r21 nya r21 nya ya tadi r topi nya r topi adalah r21 dibagi besar dari r21 ya maka perhitungannya akan menjadi seperti ini ya r21 diambil dari sini ya seperti itu dari sini dengan besarnya ini tadi kita udah dapet nilainya 3 ya nah dari sini kita substitusi nah selanjutnya tinggal dimasukkan ya sudah ada semua k nya ada ki 1 ada ki 2 ada jaraknya r2 ada r topi nya juga sudah ada ya tinggal dimasukkan jadi k nya adalah 9 x 10 pangkat 9 ini ki 1 nya ini ki 2 ini adalah r r nya adalah 3 kuadrat sedangkan ini adalah r topi nya r topi kita tinggal dimasukkan angkanya sehingga menjadi 2 x 10 angkat 2 2 x 10 pangkat minus 2 dikali dengan 2 i min 2 j plus k ini kan dicoret dicoret 9 nya terus 3 ini juga bisa dicoret dengan 6 ini jadi 2 2 lalu 10 pangkat min 6 x 10 pangkat min 5 berarti ditambah min 6 tambah min 5 berarti 10 pangkat minus 11 ya lalu 10 pangkat minus 11 dikali 10 pangkat 9 9 ditambah min 11 berarti min 2 berarti ini benar ya lalu dikali dengan 2 i minus 2 j 2 k gitu maka boleh kita sederhanakan hasilnya dari gaya total f1 adalah 2 i min 4 j plus 2 k jadi ini dikali masuk aja 2 x 2 adalah 4 2 x min 2 adalah min 4 2 x 1 adalah 2 k jadi kita dapat f1 nya adalah 4 i minus 4 j plus 2 k dikali 10 pangkat minus 2 itu adalah f1 kita lanjut ke f2 caranya sama persis caranya sama persis tapi lagi-lagi yang membedakan adalah arah antara q1 q2 dan q2 q1 itu arah maka perbedaannya nanti terletak di r12 ini dia arahnya terbalik terbalik tadinya adalah r1 kurang r2 sekarang dibalik r2 dikurangin r1 makanya i plus c plus 2 k ini ya i plus c plus 2 k dikurangin 3i min j plus 3 k hasilnya seperti ini ya 1 dikurangin 3 adalah minus 2 c dikurangin c ya sini minus sama minus jadinya plus ya 2 c lalu 2 k dikurang 3 k jadi minus k gitu ya jadi selanjutnya sama kita cari besar dari r12 menggunakan rumus dikuadratkan lalu diakarkan yang merupakan nilai dari r jarak antara kedua matan tentu nilainya sama rnya nilainya 3 lalu r12 topinya kita tinggal substitusi dari ini r12 sedangkan r12 nya adalah 3 dari sini ya tinggal kita masukkan maka didapat persamaan dengan menggunakan persamaan rumus ini k nya adalah 9 x 10 pangkat 9 ki 1 nya adalah 6 x 10 pangkat 6 ki 2 nya 10 pangkat min 5 lalu dikali r topi ini adalah r topi ya lalu ini adalah r cerak jadi yang bedakan arahnya maka hasilnya adalah ya seperti ini jadi kalau kita kalkulasi 3 kuadrat dicoret dengan 9 lalu 3 dicoret dengan 6 10 pangkat min 6 x 10 pangkat minus 5 adalah 10 pangkat minus 11 10 pangkat minus 11 dikali 10 pangkat 9 9 ditambah minus 11 jadi 2 ya minus 2 jadi 10 pangkat minus 2 ya tadi disini ada 2 nya berarti hasil akhir ada 2 kali 10 pangkat min 2 min 2 i tambah 2 j minus k gitu ya nah atau kalau kita apa selesaikan lagi ya dikali masuk ya 2 kali 2 2 kali minus 4 2 dikali 2 4 j 2 kali min k adalah min 2 k dikali 10 pangkat min 2 kalau kita bandingkan dengan gaya pada 1 gaya pada muatan 1 yang berbeda adalah muatannya muatannya berbeda arahnya sorry yang berbeda adalah arah muatannya atau yang berbeda faktornya kita lihat disini i nya negatif di f1 positif di f2 positif di f1 negatif c nya sedangkan di f2 k nya negatif di f1 k nya positif dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa besar dari gaya f1 sama dengan minus f2 ya jadi minus itu menunjukkan arahnya berlawanan gitu baik mungkin itu salah satu contoh soal dari gaya kolom yang melibatkan koordinat kartisian semoga bermanfaat sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati